Oke, berikutnya masih di WN 2011, recount text ya, text recount. Jadi, text ini nanti untuk soal nomor 5 sampai 7. Oke, sebelumnya kita bacakan dulu text-nya ya. Edison saved the life of a station official's child who had fallen onto the tracks of an oncoming train. For his bravery, the boy's father taught Edison how to use the telegraph. From 1862 to 1868, Edison worked as a roving telegrapher in the Midwest, the South, Canada, and New England. During this time, he began developing telegraphic repeating instrument that made it possible to transmit messages automatically. Edison moved to New York City. Within a year, he was able to open a workshop in Newark, New Jersey. He produced the Edison Universal Stock Printer, the automatic telegraph. The Quadruplex, as well as other printing telegraphs while working out of Newark. Thomas of Edison died in West Orange, New Jersey on October 18, 1931. At the time of this death, he was experimenting on rubber from Golden Road. After his death, Edison became a folk hero of legendary status. His inventions had truly and profoundly affected the shaping of modern society. Jadi, ini text recount tentang kehidupannya Thomas of Edison. Jadi, di paragraf pertama, dulu katanya Edison ini pernah kerja di perusahaan kereta api. Perusahaan kereta api railroad. Tapi, semuanya berubah ketika suatu hari dia menolong anak dari petugas stasiun. Jadi, ketika ada kereta mau datang, si Edison nolong anaknya. Karena keberaniannya, si petugas stasiun ini yang punya anak tadi yang ditolongin sama Edison, itu mengajarkan Edison bagaimana cara menggunakan telegraph. Dan berikutan dari tahun 1862 sampai 1868, Edison bekerja di sebagai telegrafer. Jadi, petugas telegraph di Midwest, terus di South, nama tempat ya, di Kanada dan di New England. Dan selama di tahun-tahun ini, dia mengembangkan alat telegraph yang bisa mengirimkan pesan secara otomatis. Lalu, berikutnya Edison, di paragraf ketiga, Edison pindah ke New York, ke kota New York. Dalam waktu setahun, dia bisa membuat perusahaan, sebuah semacam bengkel, semacam perusahaan sendiri yang letaknya di New Jersey, dan di sana dia bikin Edison Universal Stock Printer. Jadi, telegraph otomatis, gitu ya. Dan juga, printing telegraph lainnya, ketika kerja di luar New York, selain di New York. Dan di akhir ditutup dengan Thomas Alva Edison meninggal di West Orange pada 18 Oktober 1913. Jadi, pada saat kematiannya, Edison sedang melakukan eksperimen, experimenting on rubber from the golden road, gitu. Jadi, semacam apa ya, melakukan percobaan pada karet dari benang emas, gitu ya. Detailnya kurang lebih seperti itu, loh ya. Jadi, gambarannya seperti itu. Oke, intinya dia meninggal ketika melakukan sesuatu eksperimen. Dan setelah kematiannya, Edison menjadi legenda, gitu. Menjadi pahlawan masyarakat setempat, gitu. Jadi, karena penemuan-penemuannya, gitu, bisa membentuk, mengubah bagaimana masyarakat modern sekarang. Seperti itu. Jadi, dia punya kontribusi yang besar di masyarakat modern sekarang. Oke, lanjut kita ke soalnya, ya. Jadi, dari teks yang udah kita baca tadi, gambaran singkatnya tadi. Nomor 5. What is the writer's intent to write the text? Jadi, apa tujuan penulis menuliskan teks rekam tentang Edison ini? Yang A, to tell Edison's working experience. Jadi, untuk menceritakan pengalaman kerjanya Edison. B, to tell Edison's teenage years. Untuk menceritakan masa-masa remajanya Edison. C, to describe Edison's difficult time. Untuk menjelaskan masa-masa sulit, gitu, saat-saat sulit dari Edison ini. D, to report Edison's company. Untuk menceritakan, gitu, melaporkan, menggambarkan perusahaan Edison itu seperti apa. Yang E, to expose Edison's life. Untuk mengulas, gitu, menceritakan kehidupannya Edison. Jadi, jelas dari teks rekam di atas, dari awal, gitu, ya, dari Edison dulunya sebagai apa. Terus, menunggu bagaimana, jelas jawabannya yang E, to expose Edison's life, ya. Yang E. Terima kasih.